NASA, untuk pertama kalinya menggelar diskusi panel dengan publik untuk membahas soal UFO, yang secara resmi disebut sebagai Unidentified Anomalous Phenomena, atau disingkat UAP, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023. Dalam diskusi tersebut, ahli badan antariksa yang beranggotakan 16 orang mempresentasikan beberapa temuan awal, dan menjawab pertanyaan dari publik. NASA telah membentuk tim untuk menyelidiki penampakan UAP. Tim ini beranggotakan beberapa orang yang berasal dari berbagai disiplin ilmu profesional. NASA percaya, bahwa alat sains bisa digunakan untuk studi UAP, sehingga mampu memisahkan fakta, dan fiksi yang beredar selama ini. Istilah UFO, yang lama diasosiasikan secara luas dengan pengertian piring terbang dan alien, telah diganti dalam bahasa resmi pemerintah menjadi Unidentified Anomalous Phenomena, atau disingkat UAP. Undang-undang Amerika Serikat, baru saja merevisi akronim UAP, yang sebelumnya terbatas pada fenomena udara, menjadi singkatan dari Unidentified Anomalous Phenomena. Hal ini memperluas ruang lingkup penelitian tim studi NASA, untuk memasukkan peristiwa membingungkan di luar angkasa, maupun di laut. Lantas, bagaimana temuan mereka soal UAP? Penelitian NASA terkait dengan UAP menjadi menarik, ketika dalam beberapa tahun sebelumnya, Departemen ini menyanggah adanya penampakan UAP. Kini, NASA mulai melakukan pendekatan yang berbeda, untuk menyebab misteri soal UAP. Kendati demikian, Asisten Deputi Administrator Asosiasi NASA untuk Penelitian, Daniel Evans mengatakan, meskipun ratusan laporan mengenai UAP diterimanya, hingga saat ini tidak ada bukti kuat yang menunjukkan keberadaan UAP. Meskipun, beberapa pilot Angkatan Laut telah melaporkan tentang benda langit yang terbang melintas dengan kecepatan luar biasa, dan bukan berasal dari bumi ini. Namun laporan itu, belum menguatkan data yang dimiliki NASA. Astro-fisikawan, yang juga tergabung di dalam tim NASA, David Spergel mengatakan, para ahli kekurangan data, untuk menggambarkan laporan UAP yang masuk. Sementara itu, Kepala Kantor Resolusi Anomali, di Departemen Pertahanan Pentagon Sean Kirkpatrick mengungkap, dari 800 penampakan selama 3 dekade, hanya sekitar 2 hingga 5 persen, yang dapat digambarkan sebagai anomali, atau benar-benar tidak dapat dijelaskan. Salah satunya, sebuah video yang diambil oleh pesawat Angkatan Laut AS bagian Barat. Video itu menunjukkan serangkaian titik bergerak melintasi langit malam. Setelah diselidiki, obyek tersebut ternyata adalah pesawat komersial yang menuju ke bandara utama. Untuk lebih memahami, dan mendeskripsikan UAP, NASA masih membutuhkan pengumpulan data yang lebih baik, dan terarah, serta analisis yang kuat. Kendati demikian, tidak ada jaminan, bahwa semua penampakan yang ada, bisa dijelaskan. Di sisi lain, para peneliti menemukan tantangan terbesar dalam penelitian, yakni berkaitan dengan kelangkaan metode, yang dapat diandalkan secara ilmiah. Dilansir dari Reuters, seringkali penampakan UAP direkam menggunakan kamera, sensor, dan peralatan lain, yang tidak dirancang atau dikalibrasi, dengan akurat. Tak hanya itu, pelecehan yang ditujukan kepada para peneliti, juga menambah hambatan penelitian tentang UAP. Terima kasih telah menonton!